Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Pada video ini, kita akan membahas prediksi soal SNBEDA 2023, literasi bahasa Inggris. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk, mari simak dalam video berikut ini. GEP Media aja, kamu bisa belajar 7 subtest TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma Rp350.000 aja lho. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GEP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBEDA dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBEDA dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, daftar sekarang! Oke, nomor 1. Which of the following is not correct according to the passage? Oke, disini berarti kita harus mencari statement yang tidak benar terhadap bacaan di atas. Oke, yang A kita lihat dulu. AI can be used to create jobs. Oke, AI disini adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Oke, disini AI bisa digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, kita lihat disini ada pada kalimat terakhir ya disini. In sum, even though AI poses a threat to the labor market, it creates an avenue for employment as well. Avenue itu jalan ya, employment itu adalah pekerja gitu. Jadi, si AI ini ya, AI, dia bisa digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Berarti yang A dia betul. Kita lihat yang B. AI provides data to solve problems. Oke, AI menyediakan data untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat disini. Therefore, artificial intelligence is able to solve tasks that are otherwise complicated and time consuming to humans. Oke, disini kemudian. The success of humanitarian intervention depends on quality information which is in the heart of the AI system. Oke, berarti disini AI itu bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berat. Dan disini juga dia bisa menyimpan informasi ya sebagai jantung dari AI itu sendiri. Oke, berarti yang B itu betul. Berarti yang E disini AI helps us to execute complex tasks. Oke, ini juga betul. Berarti pilihan kita cuma ada di C dan di D. Kita lihat yang C. AI has negative impact for medical applicants. Itu adalah aplikasi medical itu medis. Aplikasi medis. AI memiliki dampak negatif untuk aplikasi medis. Oke, kita cari nih. Apakah ada untuk aplikasi medis. Oke, kalimat pertama. AI is promising solution in disaster response and for medical applications with efficiency and high precision compared to humans. Nah, disini AI itu sebagai solusi dari masalah atau bencana alam. Dan untuk aplikasi medis, dia itu efisien ya. Dan presisinya juga tinggi. Sebagaimana presisi dari manusia. Nah, otomatis C ini dia kurang tepat ya jawabannya. Kalau gitu jawabannya adalah C. Karena kalau ya, disini AI has reduced opportunities for employment. Nah, dia disini ada disini nih. Kalimat kedua terakhir ya. Rather, even the existence of AI in the workplace would require the support of experts. Nah, disini which is also another frontier for job creation. Jadi, walaupun AI ini dia mengurangi lapangan pekerjaan ya, disini. Tetapi, AI itu juga membutuhkan support daripada expert. Expertnya disini siapa? Adalah manusia itu sendiri. Oke, berarti yang D ini betul. Nah, yang kurang tepat adalah yang C. Berarti yang not correct itu adalah C. Oke, nomor 2. How does the author organize the ideas in paragraph 1 and 2? Oke, paragraf ke-1 dan ke-2. Kita lihat. Yang paragraf ke-1. AI has proven to be a solution to natural disaster. Oke, natural disasters itu adalah bencana alam. Berarti, AI itu telah terbukti bisa menjadi solusi untuk bencana alam. Yang terjadi di berbagai tempat seluruh dunia. Oke, kemudian paragraf yang ke-2. Apart from disaster response. Di sini, selain untuk bencana alam, AI also plays a critical role in the field of medicine. Oke, nah selain dari bencana alam, AI juga dia berperan pada bidang medis ya. Including research, termasuk penelitian, training. Training itu adalah pelatihan ya. Kemudian diagnosis of diseases. Diagnosis of diseases itu artinya diagnosis medis gitu. Diagnosis penyakit ya. Oke, berarti paragraf ke-1 dan paragraf ke-2. Dia menjelaskan tentang manfaat AI. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Paragraf ke-2 gives example of jobs performed by AI. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, paragraf ke-2. Hanya paragraf ke-2 berarti ya di sini. Presence detailed information to emphasize the explanation about AI in paragraph ke-1. Nah, ini juga kurang tepat karena dua-duanya dia menjelaskan tentang manfaat AI. Sekarang yang C, Paragraf ke-2 explain the importance of AI to counter the job described in paragraph ke-2. Nah, ini juga kurang tepat ya in paragraph ke-1. Paragraf ke-2 dan paragraf ke-1 itu dua-duanya adalah to solve problems. Jawabannya adalah yang E di sini. Both paragraphs present the use of AI to solve problems. Oke, kalau yang D, dia kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini disebutkan. Both paragraphs propose what AI needs to improve to solve problems. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah E. Oke, nomor ke-3. Which of the following best restates the underlined sentence in paragraph above? Oke, fokus utama kita adalah kalimat yang digaris bawahi. Berarti dari sini sampai ke sini. Oke, kita baca dulu. Research predicts that artificial intelligence already has and poses an existential threat to the labor market. Oke, berarti di sini penelitian itu memprediksi bahwa AI atau kecerdasan buatan itu telah menjadi ancaman untuk labor market. Labor market itu adalah pasar tenaga kerja. Nah, oke. Berarti kalimat mana di pilihan A sampai E yang bisa menggantikan kalimat tersebut. Oke, tadi kalimatnya atau kata kuncinya adalah mengancam pasar tenaga kerja. Kita lihat. Kalau yang A, AI has improved the quality of labor skills. Otomatis ini jawabannya salah. Kemudian yang B, AI has jeopardized. Nah, jeopardized. Geopardized itu bisa diartikan sebagai mengancam. Oke, mengancam. Kan tadi bisa? Nah, ini sebagai ancaman. Treat. Treat itu adalah ancaman. Sinonim dari treat itu adalah jeopardized. Berarti otomatis jawaban yang paling tepat adalah yang B di sini. Kalau yang C, it's evident AI has reduced the number of highly skilled professionals. Nah, ini kurang tepat. Kemudian yang D, it's claimed that the existence of AI has created job opportunities for labor. Ini juga kurang tepat. Karena di sini AI sebagai ancaman. Kemudian yang E, it's certain that the emergence of AI has positively influenced the labor market. Oke, ini juga kurang tepat. Jadi, nomor tiga jawabannya adalah B. Nah, sekarang kakak punya latihan soal nih untuk kalian. Boleh kalian kerjakan ya untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris kalian. Oke? Nah, jawabannya boleh kalian share di kolom komentar di bawah ini. Oke? Cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. And see you in the next video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.